Dikabarkan Amerika Serikat kembali memberikan bantuan militer ke Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Joe Biden mengumumkan akan mengirimkan bantuan militer lagi senilai 800 juta dolar Amerika Serikat. Terkait kirimanan bantuan tersebut, Pentagon mengungkapkan rincian isi paket terbaru itu. Pentagon menjelaskan bantuan ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan kritis Ukraina dalam pertempuran melawan pasukan Rusia. Seperti diketahui, pasukan Rusia telah meluncurkan serangan baru di wilayah Donbass Timur. Pentagon menyebutkan bantuan itu berisi 78 Hawizer 155 mm dan sejumlah kendaraan untuk memindahkan senjata artileri. Jurubicara Pentagon, John Kirby mengatakan artileri akan sesuai dengan medan datar di wilayah Donbass di Ukraina Timur di mana pasukan Rusia sekarang memfokuskan serangan mereka. Kirby mengatakan Hawizer akan berfungsi sebagai daya tembak tambahan untuk pasukan Ukraina. Tak hanya itu, terdapat 144.000 butir amunisi dalam paket tersebut. Amerika Serikat juga mengirimkan lebih dari 121 phonic ghost tactical unmanned aerial system drone ke Ukraina. Drone ini telah dirancang sejak sebelum invasi terjadi. Drone phonic ini hampir mirip dengan switchblade dan merupakan drone satu arah atau drone penyerang. Kiriman itu dilengkapi dengan suku cadang dan peralatan lapangan. Dikutip dari aljazeera.com Jumat 22 April 2022, Pentagon menyebut dengan dikirimnya bantuan ini, maka Amerika Serikat telah membantu Ukraina 3,4 miliar dolar Amerika Serikat semenjak invasi terjadi. Selain memberikan bantuan senjata militer, Amerika Serikat juga melatih lusinan pasukan Ukraina tentang sistem senjata. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!